Intro Shalom Shalom Merupakan kerinduan Tuhan Kita diubah Ya Tuhan sudah memberikan contoh-contoh di bumi ini Dari ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu Suatu sifat yang secara total berubah Itulah yang disebut metamorfosa Ya Sedara Karena itu kita juga harus mengalami metamorfosa Dimulai dari pikiran kita Akal budi kita Dalam Roma 12 dikatakan Sebab itu serahkanlah dirimu Berubahlah Kalau kita tidak berubah Kita tetap manusia duniawi Sifat kita duniawi Dan akhirnya akan mengalami yaitu lenyap Ya sebab segala yang duniawi Itu akan lenyap kata Tuhan Nah oleh karena itu mari kita seperti kayu sitim Yang dipilih Lalu dipentuk Dipotong Digergaji Lalu diberi ukuran Lalu dijadikan Perabot-perabot Dari kema suci Hari ini kita berbicara Sudarku Sesuatu yang sangat penting sekali Yaitu Kayu sitim Untuk tabut perjanjian Ini adalah inti Dari kema suci Ya Di dalam ruangan maha suci Ada satu perabot Yang disebut Tabut perjanjian Nah ini pun dibuat dari kayu sitim Tapi yang disalut Dengan emas Dalam bahasa Inggris dikatakan The Ark of the Covenant Ya kata Ark Kita ingat Ingat kata Noah Ark Bahterah Noah Jadi Sudarku Tabut perjanjian itu Seperti itu Bahterah Dimana orang-orang bisa selamat Saat itu delapan orang dan binatang-binatang Karena mereka masuk Dan berkumpul di situ Ya Dan Kurang lebih setahun 17 hari Mereka berada Di Bahtera itu Sungguh luar biasa Mereka dipelihara oleh Tuhan Sehingga mereka hidup Dan waktu mereka keluar Mereka melihat sesuatu yang baru Yang Orang-orang berdosa Semua lenyap Ya Sudara itu yang terjadi Nah Setelah orang Israel keluar dari Mesir Sudarku Maka ada satu tugas yang penting Bagi orang Israel Yaitu membangun tempat kudus Bagi Allah Ini perintah Jadi orang Israel berada di tanah Mesir Mereka diperbudak Tapi waktu mereka keluar Maka setelah mereka keluar Tuhan memerintahkan untuk mereka membuat Yang disebut Kemah suci Untuk itu Sudarku Dalam keluaran 25 Nanti sudah baca Ayat 1 sampai 9 Di situ dikatakan Mereka harus Membawa Persembahan-persembahan Khusus Yang mereka miliki Ya Waktu mereka di Mesir Mereka mendapat Mas perak Dari orang-orang Mesir Yang Ingin supaya mereka cepat-cepat keluar Mengapa begitu Karena mereka menganggap Orang Mesir ini Orang Israel menjadi Malapetakah Karena memang waktu Israel ada di situ Sudarku Maka Tuhan Turunkan Malapetakah Malapetakah Dan mereka ingin Supaya orang Israel ini Keluar dari Mesir Dan bahkan mereka Lalu memberikan Mas perak Ayo kamu keluar Ini aku kasih Ya Jadi mereka Membawa Harta benda Cukup banyak Ternak Dan sebagainya Mereka keluar Dan mereka Lalu Mempersembahkan Nanti sudah baca Apa saja yang Dipersembahkan Mas perak Batu permata Kulit domba Dan sebagainya Ya Tetapi Satu ini Beda Ya Yaitu Kayu sitim ini Tidak mereka Bawa Nah ini Perbedaannya Kayu sitim ini Mereka Peroleh Waktu mereka Sedang dalam Perjalanan Bahan-bahan Yang lain Itu Mereka Miliki Sudah Mereka Miliki Lalu Mereka Persembahkan Tetapi Kayu sitim Ini Ada kayu Atau Kayu Penagasku Diperoleh Saat mereka Dalam Perjalanan Menuju Tanah Perjanjian Yang Dijanjikan Allah Kepada Bapak Abraham Ya Jadi Dalam Perjalanan Lah Mereka Baru Sudah Ku Mendapatkan Kayu Itu Dan Mereka Persembahkan Nah ini Sesuatu Yang Beda Ya Apa Artinya Ini Mempunyai Arti Seperti Ini Ini Dalam Kiasan Sudah Ku Bahwa Kita Sebagai Orang Percaya Itu Harus Seperti Kayu Sitim Anda Bisa Mempunyai Yaitu Sifat Seperti Kayu Sitim Ini Kalau Anda Mempunyai Tindakan Perbuatan Iman Bukannya Iman Tapi Perbuatan Iman Untuk Meninggalkan Yaitu Kehidupan Lama Kita Mesir Itu Gambaran Dunia Jadi Kita Meninggalkan Yang Duniawi Orang Orang Kristen Yang Mau Meninggalkan Hal Duniawi Mereka Akan Menjadi Orang Orang Yang Akan Dipilih Tuhan Tidak Semua Kayu Sitim Itu Dipakai Hanya Beberapa Saja Ya Dan Kayu Sitim Ini Saja Dipakai Untuk Menjadi Perabot Dari Rumah Allah Inilah Saja Menggambarkan Orang-orang Yang Mempunyai Hati Untuk Berubah Dari Manusia Duniawi Menjadi Manusia Yang Sorgawi Jadi Kita Mesti Merindukan Ini Saja Tuhan Itu Mengenal Hati Kita Apa Betul Kamu Itu Punya Hati Untuk Ingin Berubah Yang Tahu Cuma Tuhan Pak Pendeta Pun Tidak Ngerti Orang Aktif Di Gereja Tapi Hatinya Sama Sekali Tidak Merindukan Yang Rohani Mungkin Mereka Aktif Dan Dianggap Wah Ini Orang Orang Yang Bagus Di Gereja Tapi Belum Tentu Di Mata Tuhan Karena Tuhan Itu Mengenal Hati Kita Apakah Betul Hati Kita Ini Sangat Merindukan Berubah Dengan Maksud Supaya Kita Ini Bisa Gabung Dengan Tuhan Selamanya Keadaan Kita Sekarang Ini Belum Steading Belum Stabil Sewaktu Waktu Kita Bisa Berubah Dan Sebagainya Juga Bisa Sakit Bisa Jatuh Dalam Dosa Tapi Orang Yang Merindukan Berubah Dia Akan Mengalami Terus Perubahan Sampai Nanti Akhirnya Menjadi Satu Perubahan Yang Tetap Seperti Dengan Ulat Itu Ulat Itu Akan Berubah Menjadi Kupu-kupu Kalau Dia Sudah Masuk Kepompong Kalau Dia Belum Masuk Kepompong Dia Tidak Akan Berubah Begitu Juga Kita Sudah Menerangkan Tentang Tirai Setelah Tirai Masuklah Ruangan Maha Suci Ini Artinya Kalau Kita Mau Yaitu Pisah Total Dari Keinginan Keinginan Duniawi Kita Boleh Pakai Dunia Tapi Jangan Kita Itu Ingin Dunia Karena Inilah Ujian Sudara Boleh Pakai Uang Tapi Jangan Sampai Sudara Menjadi Hamba Uang Sudara Boleh Makan Minum Tapi Jangan Sampai Kita Menjadi Hamba Perut Nah Itu Yang Tidak Boleh Ada Orang Begitu Getol Dengan Makan Minum Itu Pun Menjadi Ikatan Karena Itu Ada Orang Yang Memburu Kuliner Sampai Kemana Mana Tapi Tidak Memburu Tuhan Memburu Kuliner Saya Anjurkan Sudara Memburu Tuhan Ya Merindukan Dekat Dengan Tuhan Nah Keluaran 25 Ayat 10 Dan 11 Ini Mengenai Taput Perjanjian Ini Mari Kita Baca Bersama Dua Ayat Ini Sama Sama Bersuara Dua Tiga Haruslah Mereka Membuat Taput Dari Kayu Sitim Dua Setengah Hasta Panjangnya Satu Setengah Hasta Lebarnya Dan Satu Setengah Hasta Tingginya Haruslah Engkau Menyalutnya Dengan Emas Murni Dari Dalam Dan Dari Luar Engkau Harus Menyalutnya Dan Di Atasnya Harus Kau Buat Bingkai Emas Sekelilingnya Ya Haruslah Mereka Membuat Tabut Dari Kayu Sitim Kata Tabut Berarti Juga Kota Ya Satu Kota Begitu Haruslah Mereka Membuat Tabut Nah Ini Yang Perlu Kita Catat Kata Tabut Ya Dari Kayu Tapi Lalu Disalut Emas Dan Bukan Emas Yang 20 Karat 23 Karat Tapi Emas Murni Dari Dalam Dan Luar Nah Untuk Hanya Untuk Peti Perjanjian Ini Ada Tambahan Kata Disalut Dari Dalam Dan Luar Kita Sudah Belajar Tentang Kayu Kayu Yang Lain Untuk Meja Roti Untuk Mes Padupa Tidak Ada Kata Kata Disalut Dari Dalam Dan Luar Benar Enggak Ada Tapi Untuk Khusus Karena Ini Kota Sehingga Kota Ini Bisa Disalut Dalam Tapi Juga Luarnya Ya Nah Kata Tabut Itu Dalam Bahasa Inggris Art Ya Itu Dari Kata Ibrani Aaron Ya Sedarku Itu Sebenarnya Berarti Kota Peti Karena Itu Juga Disebut Peti Perjanjian Ya Kata R Itu Kita Ingat Akan Nabi Nuh Disuruh Tuhan Membuat Satu Kota Bahterah Ya Sedara Dan Kata Aaron Ini Mempunyai Konotasi Terselip Di Dalamnya Yaitu Kata Pengumpulan Jadi Artinya Kotak Dengan Tujuan Untuk Mengumpulkan Ya Dari Kata Dasar Arah Yang berarti Memetik Dan Mengumpulkan Memetik Dan Mengumpulkan Jadi Jadi Kita Kita Ini Orang-orang Kristen Yang Betul-betul Sungguh-sungguh Ini Serupa Dengan Seguh Cara Tuhan Sudah Dipetik Dari Antara Bangsa-bangsa Lain Dari Orang Lain Lalu Sudah Dipilih Untuk Dikumpulkan Untuk Bisa Bersama Dengan Tuhan Kata Dipetik Berarti Tentu Yang Memetik Itu Akan Memilih Wah Ini Yang Baik Tak Ambil Ya Begitu Juga Alas Melihat Kita Hati Kita Istimewa Jadi Bukan Perbuatan Kita Yang Dilihat Tapi Tuhan Melihat Hati Bukan Penampilan Tapi Tuhan Melihat Hatimu Apakah Hati Kita Ini Betul-betul Mencintai Tuhan Hati Kita Ini Betul-betul Jujur Kalau Hati Kita Betul-betul Mencintai Tuhan Maka Tuhan Itu Mulai Tertarik Dia Mulai Petik Anda Dari Sekian Banyak Orang Untuk Dipisahkan Untuk Dipilih Bukan Hanya Dari Bangsa-bangsa Dari Ya Orang-orang Kristen Sendiri Karena Tidak Semua Orang Kristen Itu Dipilih Tuhan Mereka Dipanggil Tapi Belum Tentu Mereka Masuk Kelompok Yang Dipilih Ya Dan Untuk Apa Untuk Dikumpulkan Ini Tujuan Akhir Secara Seperti Juga Nabi Nuh Membuat Satu Kota Ya Satu Bahtera Lalu Dikumpulkan Mereka Semua Kumpul Disitu Nah Itulah Yang Akan Terjadi Nanti Seperti Dituliskan Dalam Satu Tes Salonika Empat Ayat Yang Ke Empat Belas Mari Kita Bacakan Ayat Ini Bersama Satu Tes Salonika Empat Ayat Empat Belas Semua Bersuara Dua Tiga Karena Jikalau Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Telah Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama Sama Dengan Dia Ya Keyakinan Kita Mesti Mencapai Satu Keyakinan Sampai Kepada Yang Disebut Kebangkitan Kristus Kita Bukan Hanya Percaya Yesus Yang Mati Untuk Dosa Kita Tapi Kalau Tidak Bangkit Tidak Ada Gunanya Tapi Kita Harus Percaya Yesus Mati Untuk Dosa Kita Tapi Dia Bangkit Untuk Benar-benar Membenarkan Kita Karena Dia Setelah Bangkit Apa Yang Terjadi Dia Curahkan Roh Kudus Nah Roh Kudus Inilah Pribadi Yang Akan Memperbaiki Pribadi Kita Ya Yang Membentuk Kita Supaya Kita Berubah Karena Itu Kita Mesti Sensitif Dengan Pekerjaan Roh Kudus Dan Disebut Roh Kudus Berarti Roh Itu Hanya Bisa Kontak Kalau Engkau Mau Kudus Karena Sebut Roh Kudus Kalau Kita Tidak Mau Kudus Maka Roh Kudus Itu Menjauh Karena Alkitab Mengatakan Jangan Kamu Mendukakan Roh Allah Yang Kudus Itu Pribadi Jadi Sudah Tidak Merasa Mungkin Tidak Melihat Tapi Pribadi Ini Mau Tinggal Dalam Dirimu Dia Mengarahkan Dia Mulai Menguasai Pikiranmu Untuk Pikiranmu Itu Bisa Dialihkan Kepada Hal Yang Rohani Nah Kalau Kalau Kita Mau Demikian Dengan Pelan Pelan Tapi Pasti Kita Ini Nanti Akan Berubah 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 Dan Nanti Akan Dikumpulkan Ya Dengan Yesus Bersama Sama Dengan Dia Karena Itu Kita Mesti Percaya Bahwa Yesus Betul Bangkit Dari Kematian Nah Jadi Tujuan Tuhan Memilih Kita Itu Adalah Untuk Bersekutu Namun Sebelum Kita Dipilih Kita Lebih Dulu Dipanggil Dipanggil Itu Jalurnya Dipanggil Lalu Dipilih Ya Kata Tuhan Banyak Orang Dipanggil Tapi Sedikit Yang Dipilih Jadi Di Dunia Ini Banyak Orang Menjadi Kristen Banyak Tapi Itu Kristen Yang Hanya Dipanggil Tuhan Tidak Memilih Perhatikan Kita Dipanggil Untuk Apa Untuk Hidup Kudus Ini Harus Betul Betul Mantap Kita Mesti Tahu Kita Ini Menjadi Orang Kristen Kalau Tidak Mau Hidup Kudus Berarti Kita Ini Bukan Kristen Namun Banyak Orang Di Dunia Ini Mengatakan Kristen Tapi Mereka Sebetulnya Tidak Mau Hidup Kudus Coba Kita Baca 1 Petrus 1 Ad 15 Dan 16 Ini Semua Membacakan Dengan Suara Keras 2 3 Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi Kudus Di Dalam Seluruh Hidup Sama Seperti Dia Yang Kudus Yang Telah Memanggil Kamu Sebab Ada Tertulis Kudus Kamu Sebab Aku Kudus Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi Kudus Kudus Dimana Di Dalam Seluruh Hidup Mu Ya Kalau Dikatakan Seluruh Hidup Itu Bisa Hanya Dua Sejahat Dalam Perkataan Dan Perbuatan Karena Itu Hati-hati Dengan Ucapan Ucapan Kita Yang Tidak Kudus Ya Menjelekan Orang Ngerasani Orang Wah Ini Banyak Orang Masih Menjadi Kristen Tapi Sukaannya Begitu Mulut Ini Kok Enggak Bisa Berubah Padahal Itu Tanda Sudara Itu Mau Kudus Apa Enggak Ya Jadi Kita Ini Jangan Cepat Ngomong Yang Enggak Baik Kita Mesti Jaga Sebab Tuhan Itu Akan Nilai Dari Perkataan Dan Perbuatan Tuhan Akan Hukum Kita Karena Perkataan Dan Perbuatan Jadi Kita Mesti Jaga Kita Dipanggil Untuk Hidup Kudus Ya Dan Kalau Kita Mau Mempraktekkan Hidup Kudus Baru Kita Dipilih Dan Kalau Kita Dipilih Tujuannya Adalah Supaya Kita Bersekutu Dengan Yesus Dan Itu Tentu Harus Dengan Kerinduan Jadi Saya Tuliskan Yang Merindu Jadi Mempelai Nanti Kita Terangkan Persekutuan Yang Paling Top Itu Menjadi Mempelai Itulah Hubungan Yang Paling Intim Apa Alasannya Kita Harus Menjadi Kudus Tadi Katakan Sebab Aku Kudus Ya Kamu Harus Kudus Sebab Aku Kudus Jadi Apa Tujuan Panggilan Tuhan Mari Mari Kita Baca Ini Jadi Ada Tujuan Panggilan Tuhan Jadi Kita Dipanggil Untuk Hidup Kudus Itu Maksud Ya Maksud Allah Dimana Kita Dipanggil Adalah Untuk Hidup Kudus Tapi Tujuan Kita Dipanggil Adalah 1 Korintus 1 Sama 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 2 3 Allah Yang Memanggil Kamu Kepada Persekutuan Dengan Anaknya Yesus Kristus Tuhan Kita Adalah Setia Allah Yang Memanggil Kamu Kepada Persekutuan Dengan Dengan Anaknya Yesus Kristus Jadi Kita Dipanggil Dengan Maksud Kita Ini Hidup Kudus Tapi Tujuan Allah Kita Dipanggil Itu Adalah Untuk Bersekutu Coba Bayangkan Dulu Belum Ada Manusia Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Lalu Allah Menciptakan Malekat Tapi Malekat Itu Makhluk Yang Berbeda Dari Manusia Kenapa Karena Malekat Itu Tidak Mempunyai Tubuh Dia Hanya Roh Dan Jiwa Beda Dengan Allah Kita Allah Kita Ini Punya Tubuh Ya Tubuh Rohani Jadi Punya Roh Jiwa Tubuh Itu Allah Kita Nah Malekat Dia Tidak Mempunyai Tubuh Dia Cuma Roh Dan Jiwa Karena Itu Kalau Tidak Setara Tidak Bisa Fellowship Dengan Baik Tidak Bisa Bersekutu Dengan Baik Misalnya Kita Dengan Anjing Itu Beda Kenapa Anjing Tidak Punya Roh Orang Bisa Bersekutu Dengan Anjing Bisa Mainan Seneng Bisa Ya Tapi Tidak Bisa Persekutuan Itu Puncak Gak Bisa Kenapa Ya Karena Beda Dia Tidak Mempunyai Roh Dia Tidak Mempunyai Spirit Dia Tidak Punya Cita-cita Ya Ada Anjing Yang Bercita-cita Ingin Mulia Lalu Dia Berpuasa Ada Enggak Berpuasa Karena Enggak Dikasih Makan Tapi Kalau Ada Makan Mana Dia Mau Berpuasa Enggak Ada Cita-cita Ya Tapi Manusia Beda Roh Inilah Yang Mencari Sesuatu Yang Baru Punya Cita-cita Nah Jadi Tujuan Daripada Kita Dipanggil Itu Adalah Bersekutu Dengan Tuhan Jadi Ala Memanggil Orang Berdosa Supaya Akhirnya Orang Berdosa Ini Dikuduskan Disucikan Supaya Bisa Bersekutu Dengan Yesus Wah Ini Luar Biasa Ya Jadi Ala Itu Begitu Cinta Badan Manusia Manusia Ini Berdosa Melawan Tuhan Tapi Dia Mau Rekrut Dia Mau Perbaiki Manusia Yang Berdosa Itu Supaya Manusia Yang Berdosa Ini Bisa Kumpul Dengan Tuhan Setara Bahkan Karena Itu Dalam Masmur 8 Dikatakan Apatah Manusia Sehingga Engkau Membuatnya Hanya Sedikit Lebih Rendah Daripada Allah Sedikit Karena Tuhan Ingin Supaya Kita Setara Setara Bedanya Kalau Allah Itu Maha 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 Kita Enggak Bisa Maha Gitu Ya Misalnya Maha Kuasa Kita Tidak Maha Kuasa Kita Berkuasa Tapi Tidak Maha Kuasa Ya Jadi Ada Hal-hal Yang Tuhan Tidak Limpahkan Secara Penuh Kepada Manusia Sifatnya Tapi Ada Yang Dia Limpahkan Sepenuh Misalnya Cik Kasih Hendalah Kamu Mengasih Sama Seperti Aku Mengasih Hendalah Kamu Suci Kudus Sama Nah Itu Yang Tuhan Inginkan Sama Jadi Kudusan Kita Mesti Sama Dengan Tuhan Yesus Bisa Enggak Bisa Enggak Itu Yang Tuhan Yuruh Caranya Ya Tuhan Memberi Roh Kudus Untuk Menolong Kita Mari Kita Melihat Dalam Praktek Bagaimana Yesus Itu Sudah Aku Punya Prioritas Dalam Memanggil Waktu Dia Panggil Murid-murid Maka Kita Baca Dalam Injil Markus Ini Ya Bagaimana Pengudusan Itu Terjadi Seperti Juga Dengan Kayu Sitim Itu Ya Kayu Sitim Itu Mengalami Perpisahan Dari Seguh Pohon Pohon Itu Mesti Lebih Dulu Ditebang Jadi Dipisahkan Dari Bumi Lalu Apa Digergaji Lalu Dihaluskan Lalu Seguh Dibuat Ukuran Yang Tepat Seperti Yang Direncanakan Dipotong Tentunya Jadi Ditebang Diproses Dibentuk Lalu Disalut Dengan Logam Ada yang disalut Dengan Tembaga Ada yang disalut Dengan Emas Ya Tapi Prioritas Dari Tuhan Memanggil Kita Itu Adalah Untuk Bersekutu Lebih Kuat Daripada Untuk Melayani Ingat ya Istimewa Sudara Yang menjadi Pelayan Tuhan Sepenuh Waktu Tujuan Tuhan Memanggil Sudara Bukan untuk Pelayanan Sepenuh Waktu Itu Paling Top Bukan Tapi Paling Top Adalah Bersekutu Lebih Dulu Coba Kita Baca Ini Waktu Tuhan Memanggil Murid-muridnya Dalam Markus 3 13-15 Sama-sama Kita Bacakan 2-3 Kemudian Naiklah Yesus Ke atas Bukit Yang Memanggil Orang-orang Yang Dikehendakinya Dan Mereka Pun Datang Kepadanya Yang Menetapkan 12 Orang Untuk Menyertai Dia Dan Untuk Diutusnya Memberitakan Injil Dan Diberinya Kuasa Untuk Mengusir Setan Ya Tuhan Yesus Memanggil Jadi Kita Juga Begitu Ya Kita Dipanggil Lalu Ditetapkan Ditetapkan Itu Sama Dengan Dipilih Kita Dipanggil Lalu Dipilih Untuk Apa Pertama Prioritif Prioritas Pertama Untuk Menyertai Dia Jelas Jadi karena itu Saudara yang mau Betul-betul Cinta Tuhan Saudara itu Diminta Memberikan Waktu Namanya Menyertai Itu Mesti Dengan Waktu Gak Bisa Tidak Saya Melihat Banyak Orang Kekurangan Waktu Untuk Kumpul Dengan Yesus Mereka Waktunya Penuh Untuk Melayani Tapi Tidak Untuk Kumpul Dengan Yesus Mana Lebih Penting Kalau Sudah Lihat Urutan Ini Kalau Tuhan Ngomong Itu Pakai Sistematis Urutannya Untuk Apa Kita Dipanggil Untuk Menyertai Dia Itu Prioritas Nomor Satu Lalu Kedua Dikatakan Untuk Memberitakan Injil Itu Nomor Dua Lalu Nomor Tiga Dikatakan Untuk Mengusir Setan Nah Itu Prioritas Ketiga Tapi Ada Gereja Yang Aktifitasnya Terus Dipompa Untuk Untuk Mengusir Setan Yuk Kita Mengusir Setan Kemana Bahkan Keluar Negeri Yuk Bersama Sama Sekadang Naik Pesawat Untuk Untuk Mengusir Setan Di Sana Untuk Mengusir Setan Di Situ Saya Berkata Wah Prioritasnya Di Balik Ini Nomor Tiga Jadi Nomor Satu Kan Ini Fakta Saudara Saya Berkata Terbalik Prioritasnya Prioritas Utama Itu Adalah Untuk Menyertai Tuhan Kemudian Untuk Memberitakan Injil Yang Yang Ketiga Untuk Ngusir Setan Jadi Kita Juga Mesti Harus Ngusir Setan Itu Prioritas Juga Tapi Nomor Tiga Nah Sekarang Tergantung Bagaimana Pengakuanmu Kepada Tuhan Yesus Bagaimana Kita Mengaku Yesus Sebagai Apa Dia Itu Menunjukkan Tingkat Hubunganmu Jadi Pengakuanmu Menjadi Tingkat Hubunganmu Ya Misalnya Engkau Mengaku Yesus Penolong Yang Baik Maka Tingkat Hubunganmu Itu Pengikut Followers Ya Kalian Nanti Sudah Baca Banyak Orang Berbondong Bondong Mengikut Yesus Banyak Banyak Berbondong Bondong Mengikut Yesus Tapi Ini Hanya Followers Ya Bukan Orang Orang Yang Betul Betul Mencintai Tuhan Tujuannya Hanya Untuk Mendapat Apa Sesuatu Pertolongan Karena Mereka Sakit Apalagi Waktu Yesus Memecah Mecahkan Roti Mujijat Mereka Makan Senang Yuk Kita Ikut Kenapa Ya Karena Yesus Penolong Yang Baik Nah Kalau Kita Hanya Menjadikan Yesus Penolong Yang Baik Kita Ini Hanya Pengikut Ya Tapi Kalau Sudara Sudah Ngerti Tuhan Itu Bukan Hanya Penolong Dia Menebus Sudara Karena Itu Tuhan Zaman Dulu Orang Itu Dijual Belikan Mereka Yang Banyak Utang Tidak Bisa Bayar Itu Dijual Jadi Ada Pasar Budak Jadi Orang Orang Diikat Juga Ya Lalu Orang Bisa Pergi Ke Pasar Budak Lalu Lihat Wah Ini Badannya Gede Ini Kuat Nah Ini Mahal Tapi Kalau Sudah Tua Gitu Wah Soti Saya Kalau Saya Jadi Budak Wah Harganya Sudah Merosot Manya Sekarang Sudah Lihat Kompanie Kompanie Perusahaan Perusahaan Mele yang Tua Wah Rugi Nanti Banyak Sakitnya Banyak Keluar Ini Keluar Itu Sekarang Coba Sedara Yang Tua Cari Kerjaan Di Luar Gampang Enggak Sulit Enggak Mau Kalau Bisa Antara Umur 25 Sampai 35 Itu Wah Kalau Sudah 40 Lebih Wah Ini Nanti Bisa Sakit Macam Macam Juga Karena Itu Anak Muda Itu Harganya Mahal Ya Karena Itu Sedara Yang Punya Harga Nilai Mahal Itu Gunakan Dengan Baik Waktumu Ya Dan Kau Harus Akui Tuhan Itu Penepus Sehingga Tingkat Hubunganmu Antara Tuhan Dan Hamba Ya Paulus Berkata Dari Paulus Dan Juga Timotius Hamba Hamba Yesus Kristus Tapi Ada Lagi Tingkat Hubungan Yaitu Yesus Sebagai Guru Nah Kalau Sudah Guru Bicara Soal Ngajar Ya Dan Murid Ini Diajar Jadi Kita Mesti Mempunyai Kehidupan Seperti Itu Ya Juga Sebagai Murid Ya Yesus Lalu Kita Juga Bisa Menjadikan Tuhan Itu Penasehat Ajaib Sedara Kalau Sedara Punya Problem Biasanya Kalau Sedara Sukar Memecahkan Sedara Pergi Ketemanmu Yang Punya Pengalaman Lalu Minta Nasihat Nah Itu Sahabat Tuhan Berkata Bikin Kamu Adalah Sahabatku Jikal Jikalau Nah Ada Syaratnya Jikalau Kamu Menurut Banyak Kali Kita Minta Nasihat Sama Tuhan Tapi Tidak Dituruti Tuhan Kata Kamu Bukan Sahabat Kalau Kamu Sahabat Apa Yang Aku Katakan Nasihatkan Itu Kamu Turut Halo Apakah Anda Sudah Menurut Nasihat Tuhan Misalnya Tuhan Kata Jangan Maki Jangan Balas Maki Dengan Maki Sudah Dituruti Wah Tuhan Saya Tuhan Saya Tuhan Tuhan Saya Kan Bukan Tuhan Sudara Bukan Sahabat Tuhan Sudaraku Jadi Sudara Ini Mesti Belajar Menurut Nasehat Penasehat Ajaib Wonderful Counselor Dia Itu Betul Counselor Yang Mementor Kita Dengan Baik Tapi Kita Mesti Mau Jadi Sahabat Ngerti Ada Tingkat Lagi Yang Ada Hubungannya Dengan Warisan Yaitu Kalau Kita Menjadikan Yesus Itu Bapak Kita Akan Jadi Anak Satu Yohanes 5 Mengatakan Setiap Orang Yang Lahir Dari Allah Jadi Kita Mesti Dilahirkan Baru Lebih Dulu Baru Punya Hak Sebagai Orang Orang Yang Nanti Mendapat Warisan Tuhan Karena Itu Saya Percaya Kalau Sudah Menjadi Orang Kristen Yang Betul Sudah Nanti Akan Mengalami Hal Hal Itu Anugerah Tuhan Yang Tidak Terpikirkan Ya Yang Sudah Tidak Pernah Loh Kok Bisa Ya Kok Bisa Saya Dapat Ini Ya Karena Sudah Mendapat Warisan Dari Tuhan Wow Karena Itu Jadikan Tuhan Itu Sudah Bapak Sudah Tapi Ada Satu Yang Jauh Lebih Tinggi Dari Semuanya Hubungan Yaitu Sudah Kalau Sudah Mengakui Yesus Mempelai Kalau Bicara Ini Lalu Jangan Pikiran Kita Soal Seks Bukan Tapi Sepertitulah Hubungan Kita Dengan Allah Dengan Yesus Itu Seperti Mempelai Ya Setara Sama Bahkan Kalau Dalam Pembagian Warisan Dapat Separuh Betul Sudara Karena itu Sudara Mesti menjadi Mempelai Perempuan Yang Tuhan Minta Harus Apasku Kudus Kudus Jadi Kita Mesti Kudus Tidak Duniawi Nah Kalau Kita Menjadikan Yesus Mempelai Pria Kita Kita Menjadi Mempelai Wanita Yang Kudus Jadi Persekutuan Paling Puncak Itu Adalah Persekutuan Sebagai Mempelai Yesus Mempelai Pria Kita Mempelai Wanita Ya Sudara Dan Persekutuan Ini Sebetulnya Direncanakan Allah Sebelum Allah Itu Ciptakan Manusia Itu Yang disebut Gereja Siapa Itu Gereja Gereja Adalah Orang-orang Yang Dimasuk Dalam Satu Kota Ini Kota Kita Ini Dimasuk Dalam Satu Kota Untuk Hidup Kudus Berpisah Dari Orang-orang Dunia Supaya Kita Mempunyai Satu Persekutuan Nah Itu Tabut Perjanjian Itu Ya Karena Tabut Perjanjian Menggambarkan Gereja Tuhan Ya Sudara Nah Tabut Ini Perlu Disalut Dalam Dan Luar Coba Kita Ulangi Keluaran 25 Ais 11 Ini Sama-sama Semua Membacakan Dua Tiga Haruslah Engkau Menyalutnya Dengan Emas Murni Dari Dalam Dan Dari Luar Engkau Harus Menyalutnya Dan Di Atasnya Harus Kau Buat Bingkai Emas Sekelilingnya Ya Haruslah Kau Menyalutnya Dan Kau Harus Membuat Bingkai Emas Nanti Juga Dibuat Ini Kerup Nanti Kita Akan Bicarakan Hal Ini Tapi Ini Peti Dari Kayu Yang Disalut Emas Bukan Nanya Luar Tapi Juga Dalam Dalam Nah Sudarku Tadi Katakan Tabut Itu Kotak Peti Dengan Maksud Untuk Mengumpulkan Itu Kiasan Dari Jemaat Tuhan Gereja Jadi Tabut Peti Ini Yang Dibawa Ini Merupakan Lambang Dari Gereja Dan Gereja Merupakan Wadah Kotak Dimana Kita Ini Dikumpulkan Tapi Mesti Disalut Dengan Emas Murni Saya Sudah Katakan Emas Murni Itu Lembut Sifatnya Satu Mili Satu Mili Bisa Ditempah Menjadi Sepuluh Ribu Lembar Kertas Emas Tanpa Robek Wih Itu Emas Ya Saya Mendapatkan Ini Dari American Encyclopedia Satu Mili Bisa Jadi Sepuluh Ribu Lembar Kertas Emas Bayangin Dan Tidak Robek Kalau Ditempah Besi Tempa Bisa Pecah Ya Karena Keras Tapi Ini Lembut Begitu Tipis Ini Merupakan Lambang Sifat Ilahi Salah Satu Sifat Ilahi Yang Terpenting Itu Adalah Lemah Lembut Karena itu Tuhan Kata Belajarlah Kepadaku Karena Aku Lemah Lembut Karena Itu Kalau Kita Menjadi Orang Kristen Hati Kita Belum Lemah Lembut Berarti Kita Belum Belajar Ya Untuk Bisa Bersekutu Dengan Yesus Karena Yesus Lemah Lembut Nah Kalau Orang Lemah Lembut Kumpul Dengan Orang Kasar Waduh Ampun Ampun Ya Menderita Sedara Nah Lihat Dalam Kehidupan Itu Biasanya Setiap Kehidupan Itu Biasanya Dalam Bentuk Quadran Empat Macam Sifat Sama Seperti Dunia Ini Empat Penjuru Utara Selatan Timur Barat Kalau Sudah Mempelajari Juga Warna Warna Bentuk Warna Misalnya Orang Itu Warnanya Merah Dominan Tapi Biasanya Juga Empat Warna Juga Dalam Pelajaran Orang Ini Tipenya Tipe Kolerik Tipe Misalnya Sanguin Itu Juga Empat Nah Jadi Saya melihat Kalau Dalam Keras Ini Sifat Orang Dalamnya Keras Luar Juga Keras Biasa Orang Begini Otoritar Tidak Peduli Bunuh Ya Bunuh Kenapa Hatinya Keras Tindakannya Juga Keras Ya Yang kedua Ada Orang Ini Dalamnya Keras Luarnya Lembut Jadi Kalau Ngomong Itu Halus Tapi Buatnya Keras Kali Ini Adalah Orang Tipe Munafik Ngerti Hati-hati Dengan Orang-orang Ini Kelihatannya Aduh Sopan Santun Biasanya Yang Begitu Biasanya Tukang Tipu Orang Yang Pura-pura Munafik Banyak Banyak Orang Ketipu Apalagi Wanita Wanita Kena Tipu Yang Namai Playboy Ngomongannya Aduh Kamu Tercantik Kamu Alusnya Bukan Main Tapi Setelah Kawin Nakutkan Tempeling Jadi Sebetulnya Sifatnya Keras Dalamnya Tapi Luarnya Waduh Alus Hati-hati Orang Begini Ada Orang Seperti Ini Dalamnya Lembut Tapi Luarnya Keras Ini Sifat Ini Biasanya Orang Yang Pendidik Dia Harus Tegel Misalnya Di Tentara Itu Ada Tentara-tentara Yang Hatinya Lembut Tapi Karena Dia Harus Melatih Orang Dia Mesti Keras Disiplin Keras Sekali Ini Biasanya Pendidik Pendidik Yang Keras Ini Diputuhkan Juga Orang Begini Tapi Orang Begini Disku Dia Hanya Sebagai Pendidik Tapi Kalau Mau Kumpul Baik Seperti Suami Dan Istri Yang Bisa Langgang Saudara Mesti Mempunyai Sifat Ini Dalam Lembut Luar Juga Lembut Ini Tadi Seperti Kotak Disalut Dalam Emas Luar Juga Emas Ya Kelemah Lembutan Dalam Batin Tapi Juga Kelemah Lembutan Dalam Ucapan Dalam Perbuatan Nah Ini Biasanya Orang-orang Begini Bisa Jadi Teladan Yang Baik Jadi Contoh Ya Contoh Yang Baik Karena Itu Saya Harap Saudara Mempunyai Batin Yang Lemah Lembut Kita Sudah Belajar Dalam Kotbah Tiga Bulan Lalu Tentang Kelemah Lembutan Apa Itu Kelemah Lembutan What Is Meekness Meekness Adalah Perfect Strength Under Control Kekuatan Yang Sempurna Tapi Masih Bisa Dikontrol Wah Itulah Yesus Yesus Itu Allah Waktu Dia Jadi Manusia Dia Tetap Allah Tapi Dia Mencopot Segala Atribut Kealahannya Ya Dan Dia Belajar Tunduk Kepada Bapak Karena Itu Bapak Berkata Kamu Harus Jadi Penanggung Dosa Penebus Kamu Harus Mati Untuk Dosa Manusia Berat Ini Dia Tanpa Dosa Harus Menanggung Dosa Tapi Dia Tunduk Wah Ini Namanya Dalam Lembut Tapi Luar Juga Lembut Ini Keteladanan Yang Luar Biasa Mari Kita Memperbaiki Sikap Tingkal Laku Kita Khususnya Omongan Kita Jangan Nyelekit Kalau Sudah Pernah Ikuti ESC Excellent Service Camp Dulu kan Begitu Kita Didik Dipentak Bentak Sama Pimpinan Tapi Dia Sebetulnya Melatih Kita Dipentak Bentak Bagaimana Kita Apakah Kita Bereaksi Jelek Nah Kita Mesti Mempunyai Sifat Seperti Ini Dalam Lembut Luar Juga Lembut Walaupun Dibentak Omongan Kita Tetap Lembut Wah Itu Tidak Gampang Biasanya Bentak Ya Balas Bentak Tapi Coba Kita Dibentak Kita Balas Dengan Omongan Yang Lemah Lembut Biasanya Ini Pertengkaran Di Rumah Karena Itu Di Amsal 15 Juga Dikatakan Kalau Sudara Bertengkar Itu Jawab Lah Tapi Dengan Lemah Lembut Jangan Bertengkar Orang Ngamuk Sudara Diem Aku Nggak Komen Waduh Pria Kalau Didiemkan Dia Bisa Makin Makin Marah Ini Kok Diem Aja Patung Apa Kata Tuhan Jawab Lah Ya Namun Dengan Lemah Lembut Nah Sudara Kalau Kalau kita Ingin Supaya Hidup Kita Bersekutu Dengan Yesus Secara Komplit Secara Setara Itu Digambarkan Seperti Ini 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 ada Peti Lalu Ada Tutup Peti Ya Kalau Petinya Ini Dibuat Dari Kayu Dari Kayu Yang Disalut Dalam Dan Luar Dengan Emas Tapi Tutup Peti Ini Seluruhnya Dari Emas Jadi Bayangkan Kalau Tutup Peti Sebesar Ini Lalu Ada Kerup Ini Berapa Beratnya Ya Dan Ini Digambarkan Seperti Ini Ini Gambaran Gereja Tadi Kita Bicara Tentang Kotak Itu Adalah Dalam Konotasi Untuk Pengumpulan Ngumpulkan Gereja Tuhan Harus Dikumpulkan Bersatu Lalu Barulah Seku Tuhan Itu Akan Menjadi Protektor Kita Lihat Di Atasnya Itu Ada Ini Kerup Yang Menaungi Jadi Kalau Kita Ini Betul Betul Tunduk Kepada Yesus Maka Jangan Takut Sudara Kan Dijaga Habis Habisan Sudah Benar Benar Akan Terlindung Ya Tapi Untuk Ini Sudara Mesti Seperti Tabut Ini Ya Yang Dibuat Dari Kayu Sitim Yang Disalut Dengan Emas Dalem Dan Luar Ya Ini Berarti Roh Sudara Spirit Ini Dalem Sudara Mesti Punya Roh Lemah Lembut Namun Juga Kelakuan Nah Ini Luar Yang Bisa Keluar Yang Bisa Dilihat Orang Kelakuan Mesti Lemah Lembut Jangan Kasar Ya Istimewa Omongan Sudara Kalau Orang Kasar Kepada Sudara Sudara Tidak Boleh Kasar Wah Ini Tidak Gampang Biasanya Kita Kalau Orang Kasar Wah Mulut Kita Juga Wada Apalagi Kalau Saya Lihat Orang Kalau Lagi Bertengkar Sudara Wada Sudara Tidak Bisa Direm Omongannya Kotor Kotor Binatang Semua Keluar Dari Asam Eset Celaka Ingat Tiap Kali Bahwa Kita Akan Dihakimi Menurut Perbuatan Dan Perkataan Kita Ingat Perkataan Perbuatan Perbuatan Itu Perbuatan Karena Itu Jangan Sembarangan Ngucap Ya Kita Mau Belajar Untuk Ini Memang Kita Butuh Hati Yang Lemah Lembut Karena Itu Kita Minta Pada Bapak Bapak Lembutkan Hatimu Untuk Dapat Mengenal Engkau Dengan Lebih Baik Kita Mesti Banyak Bersekutu Dengan Yesus Dimana Kalau sudah Berdoa Baca Alkitab Sudah Renungkan Dan Sudah Berdoa Tuhan Ubah Ubah Hidup Saya Ini Supaya Serupa Seperti Apa Engkau Canangkan Dalam Firman Tuhan Saya Bisa Seperti Ini Saya Percaya Kalau sudah Berdoa Minta Roh Kudus Membantu Roh Kudus Adalah Roh Penolong Yang Menolong Segala Kelemahan Kita Rumah 8 Ayat 26 Mengatakan Roh Menolong Kelemahan Kita Jadi Jangan Kita Banyak Berdali Saya Maaf Saya Lemah Saya Teledor Kita Minta Tolong Sama Roh Kudus Tolong Roh Kudus Ini Kelemahan Kami Aku Mau Supaya Aku Bisa Menurut Engkau Mari Kita Datang Pada Tuhan grief Koot K K K K K Saya